Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar pemirsa Berjumpa di sepekan mitra pos edisi hari ini Minggu 27 Juni 2021 Kami akan menyajikan berita seputar Karisidenan Pati dan Semarang Dalam sepekan ini bersama saya Atik Zulyati Inilah sepekan mitra pos selengkapnya Berita pertama pemirsa Wacana relokasi pasar Rembang berjalan alot Lantaran belum adanya kesepahaman Antara para pedagang dan pihak pemerintah Kabupaten Rembang Wacana relokasi pasar Rembang nampaknya akan berjalan tidak mudah Hal tersebut lantaran belum adanya kesepahaman Antara para pedagang dengan pemkap Rembang Para pedagang masih tetap pada pendiriannya Enggan dipindahkan ke tempat baru yang telah dicanangkan oleh pemkap Rembang Kendati menuai polemik, Bupati Rembang Abdul Hafiz Kembali menegaskan akan tetap merelokasi pasar tersebut Bagaimanapun pihak pemkap sudah menggelontorkan Anggaran cukup besar untuk studi kelayakan Dan khususnya pembuatan desain yang menghabiskan biaya sebesar 600 juta rupiah Bahkan sebelumnya pemkap Rembang telah menyiapkan Dana sebesar 120 miliar rupiah Agar wacana relokasi ini bisa segera terrealisasi Pemerintah Kabupaten Pati di tahun 2022 Mendatang berencana kembali menaikkan nilai jual objek pajak Atas aset tanah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah di sektor pajak bumi Pemerintah Kabupaten Pati di tahun 2022 mendatang Berencana akan kembali menaikkan NJOP atas aset tanah Untuk mendongkrak pendapatan asli daerah di sektor pajak bumi bangunan Turi Atmoko Kepala BPKAD menuturkan Pendapatan dari PBB Kabupaten Pati masih lebih kecil Dibandingkan kabupaten lain yang memiliki luas lahan lebih sempit Skenarionya nanti pemerintah akan menaikkan kelas tanah atau NJOP PBB 2 Sehingga biaya yang akan dibayar oleh peserta juga wajib naik sekitar 15% Pada tahun ini pemerintah Kabupaten Pati baru saja melakukan penyesuaian nilai jual aset pajak PBB P2 Tahun 2021 sebesar 1 sampai dengan 5 kelas Permeternya tanah di Pati bisa dipajaki Rp5.000 hingga Rp355.000 per meter persegi Satu unit kandang sapi beserta gudang pakan milik warga Bunga Serjo Kecamatan Jakanan terbakar Kerugian material ditaksir mencapai Rp10.000.000 Satu unit kandang sapi beserta gudang pakan milik Parno Desa Bunga Serjo Kecamatan Jakanan Kabupaten Pati terbakar Kerugian dalam insiden ini dilansir mencapai Rp10.000.000 Menurut informasi yang dihimpun dari lokasi, api bersumber dari pembakaran sampah yang lepas pengawasan Kemudian saat menjelang subuh, Parno dan seorang saksi lainnya melihat kobaran api di sekitar kandang sapi Yang dengan cepat membakar seluruh area kandang dan gudang pakan sapi Berita selanjutnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Pati menetapkan gerakan dua hari di rumah saja pada Sabtu dan Minggu 26 hingga 27 Juni 2021 Pemengkap Pati menetapkan gerakan dua hari di rumah saja pada akhir pekan ini, Sabtu 26 Juni 2021 dan Minggu 27 Juni 2021 Gerakan ini ditetapkan lantaran penanganan COVID-19 di Pati masih menjadi pantauan pemerintah pusat dan masuk dalam zona merah Selama dua hari masyarakat diminta tidak beraktivitas di luar rumah bila tidak mempunyai kepentingan yang mendesak Pihaknya membatasi jam operasional beberapa sektor perekonomian Mulai dari aktivitas pasar, pertokohan perdagangan kaki lima hingga sualayan Pasar pagi ditutup pukul 12 WIB dan pasar sore sampai jam 19 WIB Begitu pula pertokohan kafe dan sualayan yang ditutup pada jam 19 WIB Empat sekolah dasar di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19 klaster PT 2 Kelinci Empat SD di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19 klaster PT 2 Kelinci Keempat SD tersebut berada di Desa Bumi Rejo, Desa Sukokulon, Desa Pegendan, dan Desa Jembean Kidul Langkah tersebut dilakukan sebagaimana bentuk koordinasi antara pihak perusahaan dengan pemda setempat PT 2 Kelinci pun memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang kebutuhan isolasi pasien COVID-19 di sana Sebelumnya terdapat 652 karyawan PT 2 Kelinci yang positif COVID-19 pasca libur lebaran 16 warga binaan rumah tahanan rembang mengikuti bimbingan kerja program pembinaan rutan kelas 2B Rembang Sebanyak 16 warga binaan rutan rembang mengikuti program bimbingan kerja atau BIMKAR Kepala Rutan Rembang Suprianto menjelaskan BIMKAR merupakan salah satu program inti dalam industri permasyarakatan Ia berharap dengan mengedepankan pendekatan personal warga binaan pemasyarakatan lambat laun bisa beradaptasi dengan lingkungan baru Selain itu diharapkan para WBP bisa terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan BIMKAR Karena dengan begitu, sekeluar dari rutan mereka bisa menerapkan keterampilan yang diperoleh dari BIMKAR Untuk mencari pekerjaan yang lebih baik Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari sepekan Mitrapos Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekarang di Sidenan Pati dan Semarang Dapat Anda akses di www.mitrapos.com Kini saatnya saya Atik Zuliyati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas perhatian Wassalamualaikum Wr. Wb Tetap patuhi protol kesehatan dan sampai jumpa